Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya, oke? Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian ya, juda Alibra, Sun, Moon, dan Rising untuk pre-ready dari tanggal 8 Januari sampai dengan 14 Januari 2024. Oke? Reading kali ini sifat sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Oke, Libra, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Death, terus 4 pedang, Oke, 9 tongkat, Queen of Cups, 1 pedang, Page of Cups, 3 tongkat, King of Cups, dan tema kalian minggu ini kartunya Knight of Pentacles, ya? Oke, terus by the way, di bawahnya ada kartu King of Pentacles, ya? Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi ceritanya, Libra, beberapa dari kamu untuk minggu ini memang akan fokus kembali ya, ke dalam segi materi, seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi memang ada yang lagi fokus banget ya, untuk terus bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, ya? Fokus untuk menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan penting minggu ini. Bisa juga mungkin ada yang lagi sibuk dengan urusan keluarga, dan lain-lain. Jadi intinya memang pikir kamu untuk kembali fokus ke dalam dunia materi untuk minggu ini, ya? Dan lihat di bawahnya ada kartu Justice. Jadi beberapa dari kamu akan mendapatkan sebuah kejelasan, Libra, dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, kejelasan yang berhubungan langsung dengan segi materi. Mungkin kejelasan dari keluarga, kejelasan mengenai pekerjaan dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, cukup menarik energinya. Oke, jadi ada yang sedang berhubungan juga dengan bintang Libra di sini, ya? Oke, di bawahnya lihat ada kartu King of Swords dan The Hermit. Jadi ceritanya akhir-akhir ini, beberapa dari kalian mungkin lagi butuh waktu untuk menarik diri Libra, The Hermit ini. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang ingin kamu perdalam lebih dalam lagi, ya? Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu pikirkan secara mendalam mengenai kehidupan kalian, ya? Sambil apa? Sambil lebih berpikir tajam, berpikir lebih cerdas, ya? Ya, si Raja Pedang. Menggunakan kecerdasan pikiranmu untuk menganesa ulang kehidupan kalian untuk menemukan pemahamannya sebenarnya. Mungkin dengan tujuan untuk mencari solusi, jalan keluar, ya? Mungkin lagi memikirkan keputusan yang perlu diambil dalam kehidupan kalian akhir-akhir ini, ya? Oke? Jadi intinya sekali lagi dengan kartu King of Pentacles. Aku lihat minggu ini memang ada yang lagi fokus banget dengan dunia materi, keluarga, pekerjaan, dan keuangan, ya? Oke, dan lihat tema utamamu. Minggu ini kartunya Knight of Pentacles, ya? Jadi secara umum bisa dikatakan, sebagian pesadar kalian untuk minggu ini memang akan bergerak dengan perlahan-lahan, ya? Jadi energinya itu memang lagi melampat libra. Jadi pelan-pelan saja, ya? Bagi kamu yang ingin mengambil keputusan, pelan-pelan untuk berpikir, ya? Pelan-pelan untuk bekerja, pelan-pelan untuk mencari uang, mungkin ada yang lagi pelan-pelan untuk mendekati seorang, untuk mengejar target, dan lain-lain. Ya, sambil apa? Sambil menyusun rencana secara detail terlebih dahulu. Jadi saya mau sarankan untuk pelan-pelan saja, atur kembali rencanamu, susun kembali taktik dan strategimu sebelum melangkah maju ke depan untuk minggu ini, ya? Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya? Yang pertama, kartunya Death, Empat Pedang, Satu Pedang, dan Page of Cups. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan Bintang, Scorpio, ya? Oke, jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kamu mungkin akan memulai sebuah perubahan penting kartu Death ini. Mungkin perubahan tersebut akan kamu mulai di awal minggu, ataupun bisa juga dalam waktu dekat nanti. Soalnya kenapa? Di sampingnya ada kartu Empat Pedang. Jadi mungkin banyak hal yang sedang kamu pertimbangkan, Libra, di awal minggu, sebelum bisa memulai sebuah perubahan. Ya, jadi kira-kira perubahan apa itu? Misalnya mungkin ada yang lagi punya rencana, gitu ya, untuk mengubah keadaan mengenai pekerjaan. Mungkin lagi mengubah caramu untuk mencari uang. Mengubah caramu ketika mendekati seorang, ketika ingin mengejar target, dan lain-lain. Ya, intinya memang ada perubahan penting yang akan mulai terjadi di awal minggu. Ya, dan semuanya itu masih akan kamu pikirkan secara mendalam, panjang lebar, dan kartu Empat Pedang. Ya, dan ingat tema utamamu, Night of Pentacles. Jadi memang ada usaha pelan-pelan untuk memulai perubahan di awal minggu langsung, ya? Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Cups dan Satu Pedang. Jadi sepertinya di awal minggu memang pikirmu tuh lumayan cernih kok, Libra. Satu Pedang. Ya, mampu berpikir lebih cernih mengenai situasi yang sedang kamu hadapi, sambil apa? Sambil mendengarkan intuisimu kembali, Page of Cups. Jadi silakan gunakan isi hatimu ketika akan mengambil langkah dan keputusan di awal minggu. Dan tenang saja, memang ada solusi baru juga yang tiba-tiba akan terpikir olehmu. Satu Pedang. Jadi bagi kamu yang sedang mencari jalan keluar akhir-akhir ini, tenang saja, semuanya akan lebih mudah kamu temukan, ya? Jalan keluar baru akan lebih terpikirkan olehmu di awal minggu nanti, ya? Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 9 Tongkat, Queen of Cups, 3 Tongkat, dan King of Cups. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan Bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer, ya? Oke, jadi ceritanya di akhir minggu memang ada perjuangan besar yang masih akan kamu lanjutkan, Libra. 9 Tongkat, ya? Lagi mencoba untuk terus berjuang dan bertahan dengan sekuat tenaga. Jadi kira-kira apa perjuanganmu? Jadi silakan gunakan intuisimu, ya? Si ratu cawan ketika ingin memperjuangkan target dan tujuan masing-masing dengan kombinasi kedua kartu ini. Misalnya mungkin ada yang lagi berjuang, ya? Untuk pindah kerja, memperjuangkan karir, memperjuangkan bisnis, ya? Mungkin lagi memperjuangkan ikatan cinta dengan seorang, ya? Dan lain-lain. Dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan pelan-pelan, ya? Night of Pentacles sebagai tema utama. Mencoba untuk pelan-pelan untuk bergerak, untuk menyusun strategi baru ketika akan memperjuangkan target tersebut nantinya, ya? 9 Tongkat. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 Tongkat dan King of Cups. Jadi sepertinya di akhir minggu, beberapa dari kamu lagi sibuk untuk kerja keras, Libra. 3 Tongkat, ya? Mungkin ada sebuah target yang ingin kamu kejar kembali. Mungkin lagi kerja keras di kantor, ya? Kerja keras untuk mencari uang, kerja keras untuk memperbaiki masalah, dan lain-lain. Sambil-sambil berpikir lebih tenang. King of Cups. Jadi memang ada ketenangan pikiran di akhir minggu. Lebih bagus energinya. Di sini kan untuk bisa berpikir lebih tenang ketika ingin mencari jalan keluar. Berpikir lebih tenang ketika akan mengambil keputusan, dan lain-lain, ya? Bagi yang lain, jangan lupa kartu 3 Tongkat juga melambangkan proses penantian. Jadi mungkin ada juga yang masih menunggu sebuah kabar berita penting, ya? Di akhir minggu nanti. Jadi coba untuk lebih bersabar lagi, ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan keuangan dan kisah asmaramu. Oke. Oke, Libra. Sekarang kita mulai. Oke, yang pertama kartunya The Star. Terus 3 pedang. Oke, 10 Tongkat. Dan 8 cawan. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 3 pedang dan The Star. Jadi bisa dikatakan minggu ini memang ada yang lagi butuh healing sepertinya, ya? The Star. Soalnya kartu ini melambangkan energi penyembuhan. Jadi mungkin ada suatu hal yang telah terjadi dalam kehidupan kalian akhir-akhir ini, Libra. Yang telah menguras energimu. Soalnya di sampingnya ada kartu 3 pedang. Jadi mungkin ada yang pernah mengalami kegagalan ataupun kekecewaan, ya? Soal karir, soal keuangan akhir-akhir ini. Dan semuanya itu sedang ingin kamu selesaikan masalahnya satu per satu, ya? Untuk minggu ini. Jadi otomatis ada yang lagi butuh waktu untuk healing, gitu, The Star. Yang menggunakan waktu sejenak untuk menyembuhkan hati dan perasaanmu sebelum bergerak maju ke depan. Ya, dan tenang saja. Semuanya itu bisa kamu hadapi dengan penuh optimis kok. Soalnya kartu The Star juga melambangkan harapan baru. Jadi memang ada harapan baru, gitu, ya? Untuk mengejar targetmu kembali sambil lebih optimis. Mungkin ada yang lagi belajar, gitu, ya? Untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang pernah menimpamu selama ini. Jadi sangat sarankan untuk lebih bersabar, ya? Dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan pelan-pelan. Soalnya energinya itu lagi melambat banget minggu ini, Libra. Knight of Pentacles tadi sebagai tema utama. Jadi mungkin kan itu lagi pelan-pelan, gitu, ya? Pelan-pelan untuk bekerja, untuk mencari uang. Mungkin lagi pelan-pelan untuk menyelesaikan sumber masalah tersebut. Tiga pedang, ya? Mungkin lagi pelan-pelan untuk mengambil keputusan yang penting untuk minggu ini. Ya, dan ingat tadi sini ada katu King of Pentacles. Jadi pikir kamu itu lagi tertuju ke arah segi pekerjaan dan keuangan. Mungkin lagi memikirkan dunia materi minggu ini, ya? Mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, dan lain-lain. Jadi coba untuk lebih berpikir positif lagi, ya? Oke, sekarang kita lihat kisah Asmaramu. Ada katu 10 tongkat dan 8 cawan. Jadi bisa dikatakan minggu ini memang ada yang lagi fokus banget dengan masa depan. Ya, dalam hubungan cinta tentunya. 8 cawan. Ya, ini berlaku untuk single dan couple. Ya, misalnya mungkin lagi menyusun rencana nih. Rencana terhadap pasangan. Rencana mengenai hubungan di antara kalian berdua. Mungkin rencana untuk PDKT, dan lain-lain. Akan tetapi, entah kenapa, memang hatimu itu masih merasa berat sebenarnya, Libra. 10 tongkat. Merasa berat untuk merencanakan masa depan tersebut, ya? Dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi coba untuk lebih bersabar lagi. Terutama bagi kamu yang sedang berpasangan. Dan lakukan semuanya dengan pelan-pelan. Night of Pentacles sebagai tema utama. Mungkin nantinya memang ada usaha pelan-pelan. Pelan-pelan untuk memperbaiki hubungan. Pelan-pelan untuk mendekati orang yang kamu sukai, dan lain-lain. Dalam minggu ini, ya? Oke, teman-teman. Kasih itu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.